SMA Negeri 7 Samarinda menggelar acara Megafest dalam rangka memperingati hari jadi atau ulang tahun SMA Negeri 7 yang ke-33 tahun, dengan mengambil tema menuju generasi emas 2024 yang eksis, konsisten, optimis dan berkebinekaan global. Acara perayaan hari ulang tahun tersebut, berlangsung dua hari yang dimulai dari tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 2024, bertempat di halaman sekolah SMA Negeri 7 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tani Aman Kota Samarinda. Dalam momen perayaan hut SMA Negeri 7 Samarinda, juga dimeriahkan berbagai persembahan hiburan, lagu dan tarian yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 7, dan kemudian juga dimeriahkan dengan bazar. Kemudian pada kesempatan itu, juga diwarnai dengan pemotongan tumpeng dan pelepasan burung, oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Samarinda, Ibu Supartina bersama para guru, dan beberapa undangan yang hadir. Tumpeng merupakan ujabaran keadaan biografis negara yang dikelilingi oleh banyak gunung. Di masa lalu, hidangan suci ini digunakan untuk memuliarkan permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dari dataran di sekitarnya. Gunung ini juga digunakan sebagai tempat peristirahatan arwah meluhur. Diketahui bahwa Sekolah SMA Negeri 7 Samarinda, yang berdomisili di Kelurahan Tani Aman, di mana wilayah tersebut merupakan pinggiran dari kota Samarinda, namun sekolah itu mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di perkotaan dengan raihan beberapa prestasi, di tingkat provinsi dan nasional. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7, saat ditemui oleh Awap Media, ia katakan bahwa melalui momen perayaan HUT ini, dijadikan sebagai semangat dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik dan berkarakter. Terima kasih, saya merangkau untuk SMA Negeri 7 yang ke-33 ini, berharap SMA Negeri 7 Samarinda tetap bisa menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat di sekitar Samarinda, khususnya di Kecamatan Wajan dan Kewer, bisa menghentarkan masyarakat di sini, khususnya sesuai-sesuai, belajar dan berprestasi lebih baik dan lebih berkarakter tentunya. Sesuai visi-visi kita, memwujudkan generasi muda yang berprestasi, religius, yang berkarakter, belajar Pancasila. Dan ini berusaha memang untuk membahas Manukeri 7 Samarinda, yang posisi geografisnya ada di pinggiran Samarinda ini, untuk lebih dikenal masyarakat luas di Samarinda. Makanya semua apapun kegiatan yang sifatnya akademik, non-akademik, saya selaku kepala sekolah tidak mau ketinggalan. Dan sudah terbukti kami bisa mewakili internasional kemarin, BPTI di Bali mendapatkan juara tiga. Dan ini OSN tingkat provinsi, kami juga empat sesuai mewakili, dan ini sedang bertanding untuk FL S2N tingkat provinsi, juga O2SN tingkat provinsi, kami juga sudah ada yang mewakili keagamaan, yang mewakili ke provinsi. Mohon doanya, prestasi akademik dan non-akademik bisa terwujud, untuk fisik pun kami berbenah, supaya nyaman siswa-siswi kami belajar di sini. Di kesempatan itu salah satu siswa SMA Negeri 7, yang juga sebagai panitia kegiatan acara hud sekolah tersebut, ia menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan, dan sekaligus berharap sekolahnya bisa lebih maju dan berprestasi. Jadi hari ini itu adalah acara hari ulang tahun SMA Negeri 7 Samarinda, ini dari kami panitia menyiapkan ada festival dan juga kegiatan bazar, untuk festival ini kita adakan, eh, food ini kita ajarkan di dua hari, di hari pertama ini ada festival seperti lomba-lomba, ada lomba vokal solo, desain coaster, sama atas rekreasi, dan bazar-bazar ini juga ada, di sebelah sana ada bagian tenan dari SMA Negeri 7 Samarinda, di situ membuat-buat makanan, dan juga buat-buat karya-karya baju dari Akumrin seperti itu. Untuk persiapan, kami menyiapkan acara ini sih, mungkin ada selama tiga bulan, empat bulanan. Kami harapkan untuk sekolah kami ini, mudah-mudahan ke depannya semoga semakin maju lagi, terus makin banyak menyumbang prestasi dalam bidang apapun. Dari Kelurahan Tani Aman, perayaan hari ulang tahun SMA Negeri 7 Samarinda ke-33 tahun, Tim GATV, Akbar mengabarkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.